Kitab suci Al-Quran Raksasa ini ditemukan mendadak di salah satu rumah ketua jamaah istighosah rutinan di Dusun Gelagah, Desa Gelagah Harum RT12 RW3 Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Al-Quran Raksasa ini muncul secara tiba-tiba di kamar milik Ustadz Anang Asriyanto saat istighosah rutinan berlangsung di rumahnya. Kitab suci Al-Quran Raksasa ini mempunyai tinggi 2 meter, lebar 2,40 meter, dengan tebal 15 cm dan mempunyai berat kurang lebih 1 kuintal. Sedangkan kondisi kitab suci Al-Quran tiba-tiba Raksasa tersebut masih dalam keadaan utuh dengan sampul berwarna hitam. Meski kondisi terlihat masih baru, namun di bagian tengah kitab suci Al-Quran, kertasnya sudah mengalami sobek dan rapuh. Sedangkan untuk jenis kertas dan huruf Arab serta warna tintanya diduga sudah mencapai umur ratusan tahun. Menurut Ustadz Anang Asriyanto, Ketua Jamaah Istighosah Rutinan menyatakan, bahwa dari temuan kitab suci Al-Quran Raksasa ini, para jamaah istighosah sempat kaget mendengar suara benda yang jatuh dari kamar atap rumah. Setelah didekati, para jamaah melihat sebuah benda berwarna hitam dan saat dibuka berisi sebuah kitab suci Al-Quran Raksasa. Di kamar ini langsung ada suara, kayak suara barang jatuh. Jadi kayak brak gitu mas. Setelah itu diteruskan dulu sampai selesai doa, sempat teman-teman ada yang ketakutan, terus setelah selesai baru melihat semua. Ternyata disitu terlihat ada barang warna hitam. Setelah dibuka, tulisannya Al-Quran, berarti itu Al-Quran besar. Itu masih utuh, jusnya itu? Utuh 30 jus lengkap semua. Itu ukurannya berapa itu Pak? Ukurannya 2 meter tingginya, terus lebarnya kalau dibuka 2 meter 40. Kalau diurut, jadi gitu. Terus kebalnya kurang lebih ya 15 cm. Ya Pak, mungkin ada keinginan yang lain? Setelah menemukan... Memang cita-cita saya ingin tempat untuk kumpul, kumpulan di sini. Mesti nggak usah rutan, supaya nggak di rumah sini. Hitungannya, apa? Lokasinya kurang memadai. Mungkin di sini ada seratusan lebih lah. Rutan tuang, terus laki-lakinya. Ustadz Anang Asrianto menambahkan, bahwa sebelum berlangsungnya istighosa, para jamaah istighosa meminta dan berkeinginan mempunyai tempat tersendiri. Dirinya juga berharap dengan ditemukannya kitab suci Al-Quran raksasa ini, pemerintah Sidoarjo mampu memperhatikan sehingga berguna bagi kepentingan masyarakat dalam menciarkan agama Islam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohitkan melaporkan.